Hey yo what's up guys welcome back to my channel jadi maaf ya karena gak ada yang rekamin masih pada tidur jadi kita ngerekamnya kayak gini kita hari ini mau opening di kamar mandi lagi jadi jadi kita hari ini tuh mau masak guys karena yang lain tuh masih pada tidur kita tuh harus sediain makanan buat buat orang-orang yang masih tidur mama deng kaucah soalnya lintar sama Bang Ali sudah berangkat duluan jadi yang kita harus masak itu guys kita masak ini ada nage ini ada ayam karagi ini tuh kesukaannya kaucah jadi kita masak ini aja sama telur ya lihat telur ntar aja deh asal kalian tau guys kamar aku tuh dipake sama Pak Sutri jadi aku tuh tidurnya disini yaudah lah mau gimana lagi tadi by the way juga pas hujan tuh guys kamarnya kamarnya Bang Lintar tuh bocor jadi ini tuh baru dicor terus ntar mau di baru di baru di apain sih di cek karena itu belum kering lihat tuh barangnya berantakan semua ya guys langsung aja kita masak guys maaf ya aku bikinin okat no edit terus soalnya gak ada yang editin aku tuh belum ketemu sama Bang Fian jadi yang pertama kita itu harus penghidupkan api-api ini bukan api cinta anjay gimana sih jadi aku hari ini tuh harus jadi ibu rumah tangga guys tega banget mereka gak bangun-bangun udah bangun terus udah tidur lagi pagi tadi pagi kocet udah bangun udah siapin sarapan buat suaminya mau pergi kantor ini aku liat enggak gimana ya caranya jauh lagi ya Bek kita pake kamera depan dulu kali guys nah udah pake kamera depan baru kita jadi ini tuh makanan paling cepet dibikin ya jadi makanya aku bikin rumah ini gak ada bunting apa ya ini lagi mau narkot guys aku pokoknya bakal mungkin nanti bakal cari juga buat orang edit disini kalau ini hape aku penuh memory jadi kalau mau ngedit apa-apa susah guys I'm sorry aku bakal berusaha jadi guys nanti hidup aku bakal kayak masak sendiri semuanya sendiri tapi aku mungkin baru ini kan aku pulang ke Aceh oke ntar baru balik lagi ke Jakarta mungkin bulan Juli karena aku baru masuk tuh bulan Agustus duah rasa es aku tuh baru bangun aku baru bangun belum belum mandi belum cuci muka sikat gigi aja belum mama 2 tau c2 aku 2 balik kita masak 6 mana ya aku gini mau masaknya gimana guys kalau masak gini tuh apinya yang kecil aja aduh maaf guys iya bener kalau masak gini tuh apinya kecil aja jangan gede-gede karena ini kok ini tuh kan dia abis dari freezer jadi biar dalamnya mateng kita terus pakai api kecil ini pendidikannya Chef Juna gue gimana ya gimana ya oke nih nih ini namanya jepitan guys aku mau rekomen kalian dong kalau di Jakarta tuh enaknya kemana lagi aku udah gak tau kemana lagi sumpah kalau ke lokasi ke studio kursari tuh agak bosen gitu guys aku gak ada temen bang Aisyah kan syuting ini ah susah banget sih ini sengaja aku masukin masakin duluan restornya kalau Kak Oce yang masak duluan aduh aku duduk disitu tuh aku dudukan kacau disini Dek mirip Aisyah terus mikonnya malah bantuin masak ini dia selama hamil serem banget sumpah sumpah selama hamil serem banget udah serem banyak banget ah musulin dia maaf koca tapi bibirmu itu bakal seksi sampai kapan pun I love you Ustaz Fewi Randi ini satu, dua, tiga, empat, lima, belakang, enam aku tuh jagung masak wes aku masak dari umur tiga tahun masak akhir aku punya ini tuh sosis favorit aku langsung aja kita masak dua-duanya entah setelah kita masakkan lagi nah dari kemarin tuh udah ngebawa ini ayam ini masak pas di Citarang kemarin jadi selama di Aceh guys pas mau berangkat kesini kemarin ke Aceh tuh suruh bawa makanan-makanan kas Aceh banyak banget sumpah dia tuh ngidam masakan Aceh bayangin tuh di aku cuma berdua mama tapi bagasinya sampai 40 kg cuma demi demi kawaca aja ya untungnya aku sebagai adik yang baik membantu dia buuh enaknya kayaknya enak kalau misalkan aku lihat deh tuh ya enak orang tinggal digoreng doang ntar lihat ya aku mau kapan-kapan aku mau masak bayang eh bayang apa sih namanya sayur sayur kangkung cah kangkung aku bisa tau aduh tapi seru juga ya masak online gini kamu ada yang mau kalian pagi mau ada yang aku masakin biar aku siram minyak loh kok nggak matang-matang ya guys bener kan pake api kecil tapi kok nggak matang-matang jadi guys di rumah ini tuh nggak boleh sembarangan beli wajan Bang Ais tuh pokoknya harus wajannya tuh yang sama-sama sama konsep rumah misalnya wajannya tuh hitam nggak boleh wajannya tuh harus warna abu-abu biar sesuai konsep rumah ribet deh cewek eh ribet ya Bang Ais nah dari sininya udah masalah sekarang kita masukin baget kita masukin naga piknya kita gabung aja dulu biar itunya panas tak udah deh nanti kalian ntar kan kalo mani kalian mau mau aku masak itu kan agak membusankan nah jadi mending aku mentiin dulu nggak sih matiin dulu nggak sih matiin dulu nggak sih nggak usahlah nungguin aja matiin aja kasihan kalian tuh nggak boleh nungguin karena menunggu itu nggak enak sumpah menunggu itu nggak enak apalagi menunggu sebuah kepastian itu tuh nggak enak oke jadi aku masak dulu biar kalian nggak nungguin ntar kalo udah siap masaknya aku kasih liat ke kalian ya let's go nah guys jadi aku udah kelar masak easy peasy squeezy aku tuh emang anak yang baik ya sebenernya karena aku mau masak untuk bangun-bangun mereka udah ada makanan enak enak lah masak nggak kalian mau lihat hasilnya mau nggak mau lah masak nggak jadi ini ini dia hasilnya mantap mantap sekali walaupun ada yang gosong ya guys saya tidak tahu apa yang terjadi kenapa bisa-bisa gosong tiba-tiba apa langsung kita bangunin aja ya tapi jangan kasihan pada capek mending ntar biar bangun sendiri turun ya udah tinggal makan ya kan kasihan soalnya koca nggak tahu lagi capek kali ya bawa manusia dalam perutnya kemana-mana nanti aku punya ponakan guys semoga mirip aku ya Allah biar dia kesel sama aku kita tutup dulu udah next aku mau cuci piring tapi ntar lagi aja agar banget sekarang biarin aja makanan ya soalnya emang baru pada tidur gitu tadi udah pada bangun terus tidur lagi belum ada tanda-tanda kehidupan guys udah nggak apa-apa lah biarin aja dulu kasihan juga kalo dibangunin kan mending kita lanjut tidur tidur ya nggak gimana ini udah jam berapa masih masih tidur lagi nggak boleh tahu gimana jam ini kenapa nggak ada jam tapi aku astagfirullah kasihin ya lintar basah kasurnya hmm ya udah lah guys kan udah kelar masak juga udah kelar masak berarti sekarang kita closing oke guys thank you banget buat yang udah nonton buat yang udah support aku thank you thank you thank you thank you thank you banget aku kebetulan belakangan ini kayak lagi buta ide bukan buta ide kayak otak aku tuh gatung bikin apalagi jadi aku tolong dong bikin apalagi gitu bantuin aku buat mikir sedih aku gak tau bikin apa guys terus yang bilang suara aku kecil tuh aku gak tau juga kenapa guys suara aku kecil ini gede gak suaranya coba ntar aku usahin lagi biar gede lagi ya suaranya soalnya aku belum beli mic aku pengen itu beli mic ke kalian beli kamera ntar jadi pake kamera aja gak usah pake hape lagi hape aku kan sering penuh memory nih yaudah ntar pake kamera diusahain deh pokoknya aku nabung dulu ya oke udah semuanya assalamualaikum selamat menjalani aktivitas hari ini oke yaaah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh